Intro Halo selamat malam sahabat, kamu kembali menyaksikan lensa Indonesia Update, saya Rina Marisa. Brazil kembali melakukan vaksinasi keempat bagi warganya. Namun vaksinasi ini ditujukan pada pasien kanker dan gangguan imun lainnya demi terhindar dari virus COVID-19. Brazil kembali melaksanakan vaksinasi keempat bagi warganya. Kali ini fokus kelompok ditujukan pada warga yang memiliki imunosupresi atau usaha pengurangan reaksi imun. Bagi warga yang masuk kategori kelompok tersebut dan telah divaksin 3 kali, diperbolehkan untuk menerima dosis selanjutnya dengan jeda 4 bulan dari dosis ketiga. Kementerian Kesehatan pun memberi arahan bagi penerima dosis keempat yakni usia 18 tahun ke atas. Hal ini juga berlaku bagi warga yang mengidap HIV atau pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga berencana untuk mengurangi masa tunggu antar vaksin dari 5 bulan menjadi 4 bulan bagi warga umum. Vaksinasi di Brazil sendiri telah dipercepat dalam beberapa bulan terakhir dan lebih dari 2 per 3 populasi telah menerima 2 dosis vaksin COVID-19. Namun pemerintah Brazil masih harus ekstra keras dalam memerangi COVID-19 karena tingkat kematian sudah mencapai 617 ribu jiwa dan menjadikan Brazil sebagai negara kedua terbanyak yang meninggal akibat COVID-19 setelah Amerika Serikat. Demikian lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Rina Marisa, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!